Bagaimana cara kita bisa transfer coin kita yang di phantom wallet ke wallet exchange Ini bisa di exchange manapun yang compatible dengan jaringan solana Contohnya adalah toko crypto dan juga binance Untuk kamu yang belum ikutan untuk kontes atau event dari borders orders ini Teman-teman bisa dapatkan sol, coin solana dan juga nft ya Untuk mengikutinya bisa lihat di kolom deskripsi Jadi disini aku kasih tutorial bagaimana cara melakukan withdraw atau transfer coinnya Dari wallet phantom ke wallet exchange Oke langsung aja disini adalah halaman dari borders ordersnya Nah disini kalau dilihat kita masih punya 0,2 solana Aku sudah dapat segitu Sekarang aku mau lakukan transfer Jadi masuk dulu ke phantom wallet yang ada di kiwi browser Disini kalau teman-teman susah menemukan bisa lihat di extensionnya Disana ada phantom wallet Kemudian masuk ke halaman ini Masukkan password dan Sudah aku punya 43,62 dollar ya Jadi disini caranya gampang Sekarang disini kita tinggal masukkan untuk alamat Nah untuk menemukan alamat Teman-teman bisa masuk ke exchange yang kalian gunakan Misalkan nih aku contohnya mau pakai toko crypto Jadi gampang banget kita masuk dulu ke aplikasi toko crypto nya Atau kalau kalian mau pakai binance atau exchange yang lain Pastikan sudah ada jaringan solana disana Disini aku masuk ke toko crypto Oke kemudian kita seperti biasa masuk ke menu wallet atau menu dompet Kemudian disini di pencarian ini teman-teman bisa ketikkan aja sol Nah yang ini kemudian di klik solananya Nah disini teman-teman tinggal klik untuk deposit Jadi kita masuk ke menu depositnya Kemudian di halaman ini teman-teman ada ya Untuk deposit addressnya itu teman-teman bisa copy Pastikan untuk networknya atau jaringannya itu adalah solana Jangan gunakan yang binance smart chain Nanti nggak kekirim ya Jadi pastikan untuk jaringannya ini adalah solana Kemudian tinggal di copy aja untuk addressnya Nah begitu juga kalau teman-teman menggunakan exchange yang lain Disini aku contohkan pakai exchange binance Oke masuk dulu ke aplikasi binance nya Kemudian kita masuk ke menu dompet Nah disini kita masuk ke menu spot Disini tinggal cari aja nih coin solananya Nah setelah itu klik yang setoran Nah disini kita kan pilih jaringan nih Pilih jaringan solana Kalau udah di copy aja untuk alamatnya atau addressnya Jadi caranya itu sama ya Untuk semua exchange juga caranya sama Tapi pastikan dia punya jaringan solana Atau solana network Kalau sudah Nah disini kita tinggal copy aja Kita tinggal paste aja Untuk alamat yang tadi Nah dibawahnya kita tentukan nih Berapa jumlah solana yang ingin kita withdraw Aku pakai max Atau semuanya Kemudian kalau sudah Kita klik next Setelah itu disini dijelaskan Kalau ada biaya fee nya 0,00099 Oke kalau sudah Langsung di confirm aja Klik send Nah setelah itu kita tinggal menunggu nih Solana kita akan segera ditransfer dari Phantom Wallet ini Ke exchange Disini aku pakai contohnya adalah Exchange dari Binance Nah setelah itu Kita tinggal menunggu aja Sekian Sekitar beberapa menit Disini kalau dilihat Nggak bisa kejual semuanya Tapi masih ada 0,01 Dollar Jadi masih ada sedikit solana disini Yang memang masih harus terpendam Tapi nggak apa-apa Karena jumlahnya juga dikit kan Nanti kita akan dapat notifikasi ya Dari email Email masuk Dan juga dari aplikasi Binance nya Teman-teman bisa cek mungkin Untuk konfirmasinya apakah Untuk sol kalian sudah berhasil Ditransfer atau belum Disini contohnya aku berhasil Deposit Jadi sudah confirm ya Depositnya Ke akun Binance Ada 0,22 Kemudian kalau kita cek juga Di aplikasi Binance Itu Tinggal masuk aja ke menu Wallet yang tadi Kemudian kita Refresh mungkin Kalau belum masuk Biasanya sih langsung masuk Kalau dilihat di Riwayat transaksinya Juga disini sudah masuk 0,22 1 8 Sekian Ya jadi sebenarnya gampang banget Kalian bisa praktekkan sendiri Dan kalau kalian mungkin punya pertanyaan Bisa tulis aja di kolom komentar Jangan ragu-ragu Kalau kalian mungkin ingin punya grup diskusi Bisa join ya Di grup telegram kita Linknya ada di kolom deskripsi juga Oke deh Mungkin sekian aja video kali ini Semoga bisa bermanfaat Buat teman-teman yang mungkin Sudah mengikuti eventnya Kalau kalian mungkin belum mengikuti eventnya Bisa ikutan ya Karena event ini masih Akan berlangsung Saya tidak tahu pastinya Tapi sepertinya masih akan lama Jadi Sorana lagi bagi-bagi coin Dan juga NFT Oke deh sekian aja video kali ini Kalau bermanfaat Jangan lupa untuk klik like Comment dan juga subscribe Akhir kata saya Andri Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya